Pemirsa Asosiasi Pengembang Permukiman Seluruh Indonesia atau APRC meminta pemerintah membenahi ketimpangan akses perumahan yang masih tinggi. APRC menambahkan dengan menghilangkan hambatan tersebut, program 1 juta rumah dapat realisasi. Ketua Dewan Pembina APRC menyatakan semua hambatan di sektor properti mulai dari perizinan lahan, akses kredit, hingga pembelian perumahan harus dipermudah. Tujuannya proyek 1 rumah, 1 juta rumah yang direcanangkan pemerintah bisa maksimal. Edy juga meminta agar subsidi anggaran program rumah yang sedang dikembangkan pemerintah tidak dipangkas. Pemerintah diketahui memangkas anggaran subsidi FLPP menjadi 3,1 triliun rupiah. Di sisi lain, Edy meminta supaya pemerintah dapat berinovasi seperti rumah kayu teknologi tahan gempah, anti air, karena harganya lebih murah dan ramah lingkungan.